satu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh So we continue our second session Sesi kedua dari meeting kedua Sesi you While I'm checking your attendance I'm going to send Link to our Attendance Okay That's the link to our Attendance But please remain In the group Before we left So I share the PowerPoint This one We were here Karakteristik of culture Yang berkaitan dengan This one We talk about Phone scams, plagiarism Nilai dan Norma yang ketujuh Berarti sudah tujuh Karakteristik of culture Yang kita bahas Kemudian Let's see Yang ke Berikutnya adalah Ini apa ini Yang ke Delapan Ini berkaitan dengan apa ini Diri sendiri Diri sendiri Tiba-tiba sendiri Tiba-tiba sendiri Mental health Mental health Okay Apa itu Gambar Dari gambar-gambar ini Kira-kira Bisa Kesimpulannya apa Yes Kenapa Elwi Feeling Perasaan Feeling Perasaan Apakah benar Kita lihat Rasa diri Rasa diri Ini dia Rasa diri Dan Ruang Rasa diri Dan ruang Ini maksudnya Penghargaan terhadap Diri sendiri Do you love yourself Before you love others Apakah kamu Mencintai dirimu Sebelum kamu Mencintai orang lain Itu konsepnya Budaya Kalau misalnya Kita mencintai diri sendiri Otomatis Kita akan membantu Orang lain Bagaimana Mencintai kita Kan begitu I love myself Misalnya kita Seperti misalnya Kalian punya teman Teman ini dia suka lagu Lagunya Dia putar itu Ke itu saja Berarti dia menyukai lagu itu Kemudian Contoh berikutnya Sini ada hopeless Ini merasa depresi Kemudian ada galau Ini dipuli Kemudian Ini berkaitan dengan ruang Ini juga Kalau nelfon marah-marah This person Is so Angry To Receive Phone calls Ini Wajah ini seperti apa Ini wajah Apa kira-kira Ini wajah apa kira-kira Kesal Emosi Kesal atau apa Upset Emosi Ini kalau saya Bahasa gaulnya Ini jutek Wajah jutek Jutek dan Lagi bete Ini wajahnya lagi bete Jangan dekat banget Kayak gini Atau bisa juga Wajah envy Wajah envy ini Maksudnya wajah Wajah iri Seperti itu Kalau di Minangkabau Kita ga boleh melihat orang lain Dari samping Kita ga boleh Di budaya Minangkabau Kalau di budaya barat Apa lagi Di budaya barat itu Perlu eye contact Look at me when I'm talking Itu budaya mereka That's part of their culture Be happy Cheerful Seperti mentah hari Hey I'm here I'm happy Itu maksudnya Rasa diri Dan Ruang Nah Keputu karakteristik berikutnya Apakah ada Kita lihat Nah Kalau ini berkaitan dengan apa Ini kira-kira Kecerdasan Kecerdasan Oke Kita lihat Mindset Mindset Kepintaran Oke kita lihat Pengetahuan Nah ini apa ini Pengetahuan Belajar Menambah pengetahuan Wawasan Pengetahuan Wawasan Oke kita lihat Di sini Maksudnya adalah Pengetahuan Proses mental Dan belajar Ini juga bagian dari Budaya Nah misalnya Kalau di budaya Islam Proses mentalnya Terjadi secara internal Internalisasi Proses mental Nah di sini How do you define yourself Berkaitan dengan Musik Lagu Kemudian ada SMS Ada internet Kemudian di sini Berkaitan dengan Keluarga Tetangga Pelajaran Kuliah Macam-macam Kalian bisa You can make A list of that Dengan 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 Di sini ya Ada pacaran Gak ada kan Jangan Jangan dulu Belum Nanti Menyesal Di kemudian hari ya Pacaran itu Menurut saya Itu sudah Mencuri Garis Start Gak boleh Gak boleh ya Pacaran-pacaran Terus Kemudian belajar Kalau belajar Ini juga Kalau belajar Kalau ini saya support Boleh belajar Di kampus Cuman jangan dua-duaan Gak boleh Nah Ini juga Karakteristik dari Budaya Jadi ada Sembilan Karakteristik Of culture That you need to Understand Each one of them Jadi beda-beda Kemudian berikutnya Apakah ini Kita lihat Ini ada gambar Oh Ini Kalau kelewat berarti Next Nah ini Ada gambar apa Kira-kira itu Simbol 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 berarti Berkaitan dengan Kepercayaan Kepercayaan Dan Sikap Jadi ini ada Simbol-simbol Ini ada agama Ada Sinto Ada Yahudi Ada Muslim Ada Ini apa ini India Hindu Ada ini Kayak Nazi Ini Buddha Macam-macam Ini dari Seluruh dunia Gambar ini Ini kepercayaan Dan juga kita Sikap Ini budaya juga How things Look with an attitude With a good attitude Seperti apple With a bad attitude Seperti apple Yang Membusuk Itu berbeda Kemudian kita Lihat next Ada Kesimpulan Kesimpulannya Bahwa Silahkan Siapa yang Membaca ini Conclusion Boleh Silahkan Silahkan baca Oke Conclusion Language and culture Are Inspirable Understanding And mastering A language Such as English As foreign language In Indonesia Mean that Indonesian student Need to know And recognize How culture of the English People Using English As a language Oke Thank you Language and culture Are inseparable Jadi Budaya Dan bahasa Inseparable Ini maksudnya Tidak akan terpisahkan Understanding And mastering A language Memahami Dan Menguasai Sebuah bahasa Seperti bahasa Inggris Bagi bahasa asing Di Indonesia Berarti bahwa Pelajar Indonesia Harus Perlu Mengenal Dan mengetahui Bahwa Budaya Orang-orang Yang menggunakan Bahasa Inggris Itu juga Berbeda-beda Jadi Itu ya Ini Aduh Ini kalian Chattingnya Jangan di Everyone Saya bisa Baca ini Aduh Ada link Absennya Kemudian Asmodeus Apa ini Lucifer Sesat Kayu Sesat Michael Apa Ini jangan Disini Chattingnya Diam aja Oke Oke Ini Lucifernya Apa ini Lucifer itu Ada Bapomen Itu yang Bagian dari Illuminati Itu beda lagi Itu budaya Pagan Namanya Budaya Pagan Kalau Diteriki lagi Budaya Nasrani Budaya Yahudi Yang Murninya Itu Sebenarnya Mendekat Arahnya Ke Islam Murninya Tapi Banyak Lagi Itu Kajiannya Sejarah Bukan Nanti Saya Nyaplok Dosen Sejarah Sejarah Agama Sampai Disini Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Gak Apa-apa Kita Sebelum Kita Lanjutkan Jadi Sembilan Karakter Budaya Di atas Itulah Yang Nanti Menentukan Bagaimana Orang-orang Yang Berbicara Bahasa Inggris Kita Lihat Budaya Mereka Budaya Jepang Beda Lagi I Remember When I Arrived Narita Airport Di Bandara Narita Jepang Waktu itu Saya Berangkat Dari Indonesia Tiba Di Bandara Karena Saya Gak Tau Waktu itu Pas Mau Transit Ke International Flight Melalui Gate Boarding Yang Ke International Passengers Naik Ternyata Pas Tiba Di gate Itu Ada Petugas Perempuan Dan Laki-laki Semuanya Masih muda-muda Mereka Menyapas Apakah Bahasa Jepang Konichiwa Dia Panjang Lalu Karena Saya Gak terlalu Mendalami Bahasa Jepang Saya Tahu Tapi Merespon Lalu Saya Belang Gini I'm Sorry I don't Speak Japanese Bingung Mereka I Only Speak English English Oh So Sorry So Sorry Lalu Oke Make Sense Jadi Berarti Gue Orang Jepang Seperti Itu Jadi Penampilan Karena Waktu itu Saya Gak Pake Baju Paus Yang Made In Japan Jadi Memang Persis Seperti Orang Jepang Jadi Orang Jepang Pikir Saya Orang Jepang Ya Beda So It's Quite Different Culture Nah Jadi Berbeda Dari Demilian Karakteristik Tadi Kita Bisa Memahami Budaya Orang Orang Yang Berbeda Di Negara Yang Berbeda Karena Sejak Tadi Saya Yang Ngomong Sekarang Kalian Yang Bertanya Saya Kasih Waktu 5 Sampai 10 Menit Mau diskusi Apa aja Mau boleh Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Kalau Bahasa Minang Nanti Ada Teman Yang Enggak Ngerti Bahasa Minang Ini Salah Satu Bentuk Budaya Ini Tabung Air Minum Waktu Saya Kuliah Dulu Dia Ini Bottle Of Water Di Indonesia Ini Tumblr Dari Univers Denderal Sudirman Jadi Ini Pola Makanan Dan Kebiasaan Makan Ini ada Minum Silahkan Boleh Jangan Saya minum Di sini Nanti Ada Ngilir Pula Silahkan Kalau Mau Yang Bertanya Gak Apa-apa Diskusi Tentang Apa Silahkan Enggak Kak Yon Dengar Kak Yon denger kak Yun, kak Yun mau nanya katanya apa kak Yun mau nanya, silahkan kalau mau nanya Yuni kok pake kakak sih tapi out of context oh out of context, gak apa-apa itu hubungan-hubungan kalian saya gak mau intervensi silahkan, silahkan Yuni saya mau nanya, itu saya ngambil magister di luarnya ya, saya ngambil S2 saya di Amerika Serikat scholarship, sir? ya, beasiswa beasiswa Fulbright, dari pemerintah Amerika Serikat bisa share kiat-kiatnya, sir oh, kiat-kiatnya ada tuh ada beberapa udah saya share di Youtube channel saya nanti linknya akan saya kirimkan tentang pengalamannya beasiswa Fulbright makanya, dari sekarang ini kalian kuasai bahasa Inggris apalagi Fulbright dan IELTS yang kedua IPK IPK-nya 3, kalau saya 3,46 waktu itu tapi ditambah dengan prestasi mahasiswa teladan UNAN waktu itu kalau kalian mungkin misalnya pen-MTQ Nasional atau MTQ Sumatera Barat atau kegiatan lomba debat pokoknya jangan hanya kuliah saja ada kegiatan ekstra kurikuler ya dan juga MTQ cross-cultural understanding ini sangat membantu for you to understand culture of Amerika or makanya nanti kita akan membahas tentang USA tentang British tentang Australia nanti kita membahas lebih banyak tentang hal itu nanti Fulbright nanti masuk disitu materinya untuk sementara saya akar disana dulu oke thank you silahkan bagi yang lain mau nanya kita masih ada waktu masih ada waktu sekitar 24 menit silahkan Indah mau nanya Indah Indah Gita oke silahkan kalau mau nanya silahkan itu siapa ini yang mau nanya Faren Faren yes sir Faren menanya apa itu Saren silahkan tapi nggak tahu ini keluar dari topik atau nggak ya sir cuma jadi kan gini sir sir dapat scholarship ke Amerika itu kan sampai disana pertama pertama sampai disana tuh ada nggak kayak orang yang rasis keser gitu pertama kan dari kita beda terus kedua budaya juga beda gitu pasti ada nggak yang kayak gitu oke maksudnya pertanyaannya tentang rasis pertama kalau kalau saya perhatikan waktu saya pertama datang sih dulu saya nggak terlalu aware apa itu rasis nggak terlalu ini tapi kemudian setelah saya belajar baca-baca apa itu rasis segala macam yang sekeras itu sebenarnya di tempat saya tinggal dulu itu nggak terlalu nggak terlalu kelihatan karena saya tinggal di dalam kampus student dormitory kampus namanya di Cougar Village jadi sesuasananya lebih ke akademik tapi kalau misalnya tinggal di luar bisa merasakan hal yang sama orang Asia berkumpul sama orang Asia Arab dengan Arab Iran sama Iran orang yang Afrika atau Nigeria kumpul sama itu orang yang kulit putih keturunan kulit putih Swiss Perancis juga kumpul sama Amerika tapi ada yang bisa intermingle kebetulan saya nggak terlalu merasakan rasis karena saya tidak menonjolkan rasis dan nggak ngerasain namanya rasis oh you back to your country justru justru saya pernah salah begini ketemu sama orang Amerika kulit hitam saya bilang gini black kan are you coming from Africa itu satu bulan pertama saya di sana jadi saya ngantri mau makan makan siang di kampus beli nasi semacam nasi goreng itu Chinese nasi goreng kan dari antri di depan saya ada cewek gemuk tinggi kulitnya hitam saya bilang sekedar ngobrol are you from Africa terus dia melihat ke belakang well no I'm not from Africa terus saya tanya so where do you come from karena dotboxnya waktu itu orang Amerika itu kulitnya putih ya white pikiran saya gitu kemudian no I'm not from Africa katanya and then she said actually I was born here katanya I was born here oh so you were born in America wow that's great terus ketawa dia why so you are an American yes I am I'm an American nah itu jadi sama seperti kita kan cenderung menilai bangsa itu dari mereka tadi diawali tadi penjelasannya dari etnis from etnis and suku bangsa ya jadi lintas budaya seperti oh baru saya sadat ternyata orang Amerika itu gak hanya kulit putih ada juga kulit hitam ada juga orang seperti saya tampangnya Jepang taunya KTP-nya Amerika dan tampangnya Arab Syari ternyata dia orang Amerika ada macam-macam ternyata lebih kompleks kemudian yang penting itu begini kita harus punya identitas jangan sampai when you travel overseas one day kan kita orang sana kan kenal kita orang Indonesia ya kita harus tampil selayahnya orang Indonesia just be yourself kalau misalnya ada kalau dulu-dulunya sih orang Amerika itu kurang begitu paham tentang Indonesia they don't understand about Indonesia they know all Indonesia is the biggest population of Muslim in the world itu yang mereka kenal ya kan sementara pusat dari peradaban Islam itu di Makkah Saudi Arabia yang juga sama banyaknya kan jadi saya jelaskan yeah we are the biggest population of Muslim in the world but we also have Christian we also have Hindus and we also have Buddhists and we have Tionghoas in our country tersebar across the archipelago oh ternyata banyak mereka yang gak tau jadi ini juga pertanyaan Faren meskipun ini pengalaman pribadi saya tapi memang ada kaitannya sama cross-cultural understanding so just like this the minute you live overseas you will experience many different things disini keta apinya masih seperti itu misalnya kita ngantri dekat palang itu kan kalau bawa motor kereta apinya kalau disana kereta apinya ada tiga lantai bayangkan tiga lantai kereta apinya itu namanya subway ada di bawah tanah terus kereta apinya itu menggantung kalau di kita kan ke rel bawah dia ke atas terus dari listrik dan itu kencang seperti itu pernah pernah itu saya lihat di bandara yang di Atlanta Georgia bandara terbesar di salah satu di dunia itu di dalam bandara ada kereta api wow itu itu seperti itu lalu saya mengucap ya Allah luar biasa sekali ya Allah saya ingat ke Tuhan kalau tidak ingat ke Tuhan sudah ini makanya memahami budaya orang lain itu pada dasarnya memahami budaya kita sendiri sebagai orang Indonesia kalau misalnya contoh yang lain ketika saya dulu waktu ngaji SMA kan masjid itu sering putar lagu Magadir 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 dulu saya dengar aja saya pikir itu sesuatu yang berbau ibadah berbau agama karena saya enggak tahu Arab wah lagunya itu saya pikir nasid karena ketika saya buka Youtube saya ketik Magadir tahulah videonya ada cewek pakai baju perutnya kebuka terus saya bilang ini kan enggak cocok kalau di musik kalau begini contohnya seperti itu jadi ada Islam budaya Islam dengan budaya Arab itu beda kalau misalnya jilbab jilbab itu budaya Islam atau budaya Arab budaya Islam itu budaya Islam jadi kalau ada yang bilang budaya Arab enggak ya Arab banyak yang enggak pakai jilbab nah jadi itu contohnya sederhana kalau misalnya ada yang kata oh perempuan dipaksa pakai jilbab enggak enggak ada itu justru itu amanat dari dari Tuhan untuk orang yang enggak agama Islam kan jelaskan seperti itu karena pernah diskusi saya sama orang Perancis perempuan she said like this if women are beautiful they should show their beautiful their prettiness kalau perempuan kelihatan cantik dia harus menampilkan kecantikannya dia bilang begitu then when I said no women do not have to show their beautiful their beauty women can show their beauty to the men who deserve to see that not everyone the people who can see their beauty is only their parents their siblings and their husband nothing else diam-dia nah itu seperti itu jadi budayanya kalau budaya Eropa perempuan kadang-kadang buka baju kan pakai itu kulturnya begitu budayanya nah nanti kita akan masuk lebih dalam membahas tentang ini minggu depan ya topik berikutnya English speaking countries apakah ini sama dengan English speaking culture itu pertanyaan minggu depan nah kalau misalnya ada begini tadi di awal kan saya bilang setiap orang itu berada di budaya yang berbeda pada waktu yang sama contoh misalnya saya ketemu sama abang tukang tukang ojek saya perhatikan di betisnya itu ada tato ya tato kemudian di lengangnya ada tato tapi kemudian dia buru-buru setelah mengantarkan saya waktu itu waktu sore dia pergi nampak sama saya berses-eses dia ke masjid kalau saya pulang sebentar baru ke masjid nampakan dan disitunya terjadi dua dua kultur kalau dia ke masjid berarti muncul budaya Islam sementara di tubuhnya identitasnya ada tato ada ada perbedaan disini misalnya sementara tato dilarang tidak boleh karena merusak kulit yang kedua memang sunnah nabi tidak boleh so what happened apa yang terjadi nah ternyata itu dia dari sudut pandang cross culture understanding tidak boleh kita menghakimi terlebih dahulu sebelum memahami konteks sesuatu itu terjadi itu yang yang menurut cross culture understanding misalnya bule ada bule misalnya jalan-jalan di pantai padang mereka berdua bule yang cewek pakai celana pendek pakai bajunya tank top misalnya jalan di pantai cowonya juga pakai singlet celana pendek terus mereka duduk di sebuah pantai tiba-tiba mereka kissing ketemu sama pemuda setempat lalu mereka digebukin itu yang terjadi apa itu kira-kira menurut kalian culture shock dia gak mengambil culture shock ya itu satu yang kedua kalau di luar negeri udah biasa kalau di outdoor gitu pak oke nah kalau betul kata Ria tadi ya baik di film-film juga seperti itu jadi begini yang terjadi itu adalah kita lihat dulu identitas bule tersebut mereka dari mana negara apa kemudian bahasanya apa dari Eropa negara apa dari Amerika di Australia atau dari Inggris atau dari mana kemudian yang kedua kita lihat track recordnya apakah mereka pernah melakukan perjalanan internasional sebelumnya apakah mereka pernah ke Indonesia sebelumnya kemudian yang ketiga mereka dalam rangka apa ke sini backpacker sebagai apa liburan atau apa nah setelah kita memahami secara keseluruhan baru kita bisa mengambil kesimpulan oh kemarin ada kasus misalnya dia baru pertama kali jalan-jalan jadi identitas mereka yang hidup di negara barat begitu mereka masuk ke sini kultur mereka mereka bawa ke sini budaya Minangkabau beradu itu yang terjadi makanya terjadilah misunderstanding nah tapi ketika dari posisi kita menjelaskan you may not do this because in our culture kissing in public is not allowed bilang begitu ke mereka in our culture kissing in public is not allowed besides your dress should be properly closed kita jelaskan ini gak apa-apa mereka kalau dikasih tau begitu gak apa-apa yang salah itu adalah mengebuk sekali pertama kali langsung digebuk secara fisik itu gak boleh biasanya itu kan kultur kita secara secara masal ya tapi kalau dijelaskan baik-baik they will understand banyak kasus di Bali juga begitu ada pernah saya baca pelancong dari negara Siprus Siprus kalau salah jadi mereka jalan-jalan ke sebuah candi kan Bali kan agamanya Hindu disana banyak sebuah candi candi apa candi mendut candi apa ternyata pada saat masuk ke dalam candi mereka foto-foto selfie masih boleh kemudian ada yang melakukan berpelukan dan hampir melakukan hubungan seperti suami istri di cadam candi lalu mereka berdua dilaporkan ke pihak kepolisian dan mau ditangkap ini pada heboh waktu itu di Bali apa yang terjadi karena tidak memahami cross-culture understanding tidak ada literasi budaya mereka itu gunanya kita memahami budaya setempat misalnya kalian mau pergi ke Jepang harus tahu sedikit banyak tentang Jepang kalau kalian ingin pergi ke Australia atau Malaysia kalian harus to know a little bit about that country before you say sorry to yourself because you are doing something outside your ignorance harus diketahui kalau di pengalaman saya waktu itu memang saya pelajari sebelum saya datang saya tanya orang Amerika itu seperti apa sih ini alright so it's already 30 menit sudah 30 menit dan minggu depan kita akan membahas tentang English speaking countries apakah sama dengan English speaking culture sama seperti Arabic English countries Arabic speaking countries apakah sama dengan Arabic speaking culture jadi beda budaya Islam tidak sama dengan budaya Arab Islam ada di Indonesia apakah orang Indonesia yang memakai gamis berarti mereka berbudaya Arab gimana menurut kalian tidak 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 mem memnya pakai jenggat ya gak apa-apa itu boleh nah jadi kalau nanti statement seperti itu ya budaya budaya orang Indonesia yang menggunakan pakaian Islam itu bukan serta-merta Arab tergantung konteks kalau misalnya orang Indonesia yang berjalan jadi jalan pakai BH dan sana dalam saja itu apa itu orang gila mungkin itu orang gila kenapa karena secara nasional secara negara pemerintah masyarakat kita itu mengenal orang Indonesia berpakaian rapi dan bersih tidak ada nekid berteranjang di jalan itu gak ada kecuali emang udah gila nah makanya tadi ingat tadi karakteristik budaya nilai dan norma ada nilai ada norma ya itu harus dipanggil bayangkan kalau misalnya saya lagi ngajar rambut saya gondrong gondrong kayak perempuan terus saya ikat begitu lalu saya pakai cala itu kira-kira pantas gak dosen seperti itu enggak pantas apalagi kalau misalnya saya ngajar sambil ngerokok saya emang gak ngerokok sih enggak saya gak ngerokok misalnya gitu ya sambil ngerokok terus kalian gimana oh gitu ya itu apa lagi itu gak pantas jadi ada momen-momen ya nilai dan norma itu berlaku itu inti dari language and culture oke ada pertanyaan lagi ini more question ini lihat kayaknya mau nanya ini nah sekarang saya yang nanya mau nanya Pak ya mau nanya silahkan kan biasanya kalau dosen sama-sama satu apa gitu Pak satu KP atau satu tongkrongan gitu emang boleh gak sih Pak ngoprol-ngoprol bareng gitu maksudnya tongkrongan gimana maksudnya udah di luar pelajaran kan Pak ya di apa di KP atau di apa oke 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 kalau setahu saya ya kalau di di ini di Indonesia di Padang lah misalnya kan ada beberapa dosen yang memang menjadikan mahasiswa apa sebagai apa ya cukup dekat begitu teman ngobrol di cafe kantin kalau bedanya kalau di luar negeri di Amerika saya lihat ada dosen yang memang ke cafe tapi rata-rata saya lihat setelah keseluruhan ini kebetulan di kampus saya belajar ya itu gak ada nampak dosen duduk semeja dengan mahasiswa jarang biasanya dosen sesama dosen mahasiswa sesama mahasiswa jarang biasanya kalau memang mahasiswa ingin konsultasi mahasiswa membuat jadwal konsultasi dengan dosen di jadwal dosen begitu yang saya lihat jadi jarang saya di kantin cafe ketawa bareng itu gak karena itu biasanya akan mengurangi nilai respek mahasiswa ke dosen dan itu akan mengganggu sedikit banyaknya komunikasi antara dosen dan mahasiswa apalagi dalam proses BBM bayangkan kalau misalnya sekarang saya menggunakan bahasa Indonesia seperti ini lalu tiba-tiba setelah ini kita ketemu di kantin kemudian saya ngomong sama Riat Riat lu tadi gimana sih di kelas Riat jadi kan apa jadinya gak enak jadinya berubah cara Riat memandang memandang bro lu kan dosen kenapa lu kayak gitu bro kan gak ini gak nyaman jadinya seperti itu jadi ada tapi kalau nanti gini kalau nanti kalian misalnya udah wisudah udah selesai terus mau jalan ke kampus ya gak apa-apa friendly chat boleh boleh kantin cafe gak apa-apa karena gak ada yang mengganggu proses BBM gitu maksudnya ya jadi mudah-mudian bisa Riat konteksnya itu it depends lah tinggantung pribadi masing-masing tapi kalau saya pribadi kalau selagi berproses jadi mahasiswa dijagain nilai-nilai norma itu tadi setelah wisudah baru boleh karena kita masih punya nilai-nilai kesopanan dan kesantunan oke ini di chatting udah 6 saya baca teringat seseorang udah jangan digugit-dumpit siapa ini apalagi kita yang cewek pakai hijab kan ya jadi lebih tentara kelihatan bedaknya aduh gak apa-apa nah ini macam-macam ya oke baik it's very interesting pertanyaannya seperti itu memang sebenarnya kalau dipikir-pikir yang paling berada di garda terdepan umat islam adalah ustad dan pencerama dan yang kedua adalah kaum perempuan bukan laki-laki biasa oke saya ini ke-3 ke-4 nanti perempuan yang memang menggunakan jilbab yang mengikuti aturan sunnah nabi itu garda nomor 2 itu nomor 1 itu guru para guru ustad seperti Haji Sabrul Somad Haji selama membela kaum perempuan it's a very broad topic topik yang sangat besar tapi it's very interesting minggu depan kita akan bahas tentang inggris speaking countries kita akan jalan-jalan sedikit ke Australia ke inggris ke Amerika ke Singapura kemudian ke Afrika Selatan Afrika Selatan yang menggunakan bahasa inggris dan juga kita akan melihat negara bahasa inggris ini sama gak dengan negara yang berbicara menggunakan bahasa inggris oke sudah satu menit kurang saya stop di sini stop share link absensi sudah dikirim tadi ya ini videonya ini video ini akan bisa dilihat nanti di Youtube setelah saya posting di Youtube dan kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di Youtube tersebut oke ini baru ada Ratna Dwi ada Evi Cucu Candra Sarah Malta ada Alwi Cia ada Muhammad apa ini Muhammad Mufidatul Husna oke oke dan semuanya thank you for for joining with me I'll see you again next week Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.